Intro Ya, selamat siang bersama saya Abdul dari Transgo Ya, siang Pak Abdul Sekarang saya dengan Pak Trismawan Sanjaya Pelaku Wakil Kecuala Umum di TVAP Bidang stretching, botimoda, dan sebagainya Selamat siang Pak Trism Siang Pak Sehat ya Pak? Insya Allah, Alhamdulillah sehat Pak Ya, Pak menarik Pak Kalau topik siang ini Pak Ya Terkait tren membaca Kuntriman di 2022 Pak Ya Kita ketahui kan di penghujung tahun lalu kan Post Indonesia juga merambah di situ Menurut Pak Trism, gimana untuk Ya memang pertumbuhan fulfillment ini semakin meningkat Setelah memang dimulai era e-commerce masuk di Indonesia Dengan semakin marahnya e-commerce di Indonesia Itu pertumbuhannya sudah otomatis memang akan dihadapi dengan kendala Daripada pemenuhan sisi pengemasan, sisi inventory, penyimpanan Lalu sisi juga daripada pemilaan barang Dimana pada provider e-commerce yang ada mereka juga punya keterbatasan Naik dari sisi SDM maupun juga fasilitas mereka punya inventory storage nya Sehingga ini ada pihak ketiga yang memang akhirnya berkembang yaitu fulfillment center Nah jasa fulfillment center ini semakin berkembang Justru di era pandemi karena memang akhirnya pada saat terjadi lockdown kan Transaksi online meningkat Sehingga transaksi online meningkat E-commerce meningkat Lalu juga sektornya bergeser Yang tadinya di sektor e-commerce Even di bukan e-commerce pun sekarang ada kebutuhan fulfillment Dimana seperti diketahui shortage container Salah satunya juga akhirnya berakibat ada jasa fulfillment yang dibutuhkan oleh industri tertentu Karena memang mereka harus menyerahkan procurement nya pada saat mereka harus menjaga Stabilitas supply daripada bahan baku maupun supply material yang dibutuhkan oleh satu industri Nah ini perhaps fulfillment memang sekarang booming sekali sih Sejak era-era e-commerce dan juga pandemi ini Gitu loh Pak Abdul Artinya momen sumnya itu bukan pandemi kemarin ya Pak? Ya peaknya itu di era pandemi Ya seperti kita ketahui pandemi itu kan semua transaksi orang lebih cenderung Secara situsi ya lebih banyak gitu Satu, kedua karena memang ekonomi secara industri bisnis-bisnisnya juga sedang lesu Atau membatasi diri pada saat itu Nah peran transaksi e-commerce dan juga di trigger lagi dengan pandemi Dimana terjadi corruption secara global di sisi logistik Maka industri membutuhkan suatu skema dimana mereka punya jaminan supply Nah pada saat mereka butuh jaminan supply daripada industri logistik Ternyata terjadilah corruption justru di dunia shipping Dimana terjadi delay, dimana kekurangan kontainer dan lain-lain Nah ini juga akhirnya bergeser Strategi inventory mereka juga pada satu titik di industri membutuhkan jasa pihak lain Yang bagaimana mereka menyiapkan fasilitas untuk mempermudah sisi penyediaan barang Atau replenishment untuk mendukung industri mereka Nah ini akhirnya bergeser Ya kebutuhan fulfillment yang tadinya lebih banyak dibangunakan di e-commerce Di era pandemi justru berkembang pesat juga Bukan hanya di sisi e-commerce saja Tapi pilihan di sisi lainnya selain e-commerce Gitu Pak Baik mungkin bisa dijelaskan lagi Pak Selain di sisi apa lagi yang sekarang mungkin Ya contoh gini Pak Yang lain selain e-commerce adalah Yang saya hadapi saat ini ada di sisi jasa trading-trading untuk komponen industri Ya terutama komponen-komponen yang punya high value Ya dan mereka juga butuh inventory level yang cukup signifikan gitu Apa namanya Kapasitasnya Ya sehingga pada saat terjadi shortage container Atau terjadi masalah di seafood yang harganya cukup melambung Maka mereka kalau dulu mensuplai barang itu sesuai dengan order Ya dan sekarang kan orang ingin menjamin kepastian Sehingga dengan menjamin kepastian itu Industri-industri yang sekarang ada di otomotif dan elektronik Mereka coba nih masukin barang Stoknya sudah di sini gitu Nah tapi kan kalau mereka yang memasukkan stoknya di sini Itu akan mempengaruhi harga pokok produksi mereka Nah sehingga mereka butuhlah via ketiga Nah fulfillment inilah yang berperan sebagai media Menjebatani antara ketersediaan stok yang disuplai dari luar negeri Dan juga bagaimana mereka bisa maintain harga pokok produksi Tanpa barangnya harus ada di tempat mereka dulu Nah mediasi inilah perannya fulfillment center Di luar industri e-commerce gitu loh Pak Pantauan dari ASU sampai hari ini Yang secara garis besar saat ini adalah Teman-teman yang sudah punya fasilitas gudang pastinya Bagi teman-teman yang belum punya fasilitas gudang Mereka agak sulitan kalau harus mereka Melakukan investasi di fulfillment saat ini ya Karena seperti diketahui juga Mereka kan kalau untuk melakukan investasi Mereka harus istilahnya mempertimbangkan 2-3 kali Daripada sebelumnya Karena risikonya juga cukup tinggi gitu ya Jadi pastinya teman-teman yang sudah punya fasilitas pergudangan Dan fast Siap bermain di fulfillment center Oke, artinya dengan post-inuitor juga Pemain di Indonesia sehari ini Tidak sangat terasa Kita percaya juga ya Ya, terutama pemain-pemain yang sudah punya Aset-aset pergudangan dan transport Karena fulfillment kan kuncinya ada di gudang Ada di pergudangan dan transportnya Kalau mereka enggak punya Enggak punya aset Baik secara langsung dan tidak langsung Terhadap kedua faktor ini Ya, apakah mereka gudang secara sewa Atau transport secara bersinergi dengan pihak lain Ya, mereka enggak akan bisa jalankan fulfillment gitu Jadi artinya pola sinergi ini Sinergi maupun secara Secara terintegrasi Mereka punya fasilitas memungkinkan mereka Untuk bangun fulfillment Tanpa dua itu ya mereka sulit sih Bangun fulfillment Yang pastinya peran sistemnya Mereka juga harus punya peran Dimana pengetahuan digital sistemnya Tanpa digital sistem mereka enggak mungkin juga Melakukan fulfillment center ini Fulfillment business ini Baik, kalau dari sisi teknologi Atau SDM-nya sendiri Apakah kalian sudah siap Pak? Ini kan hal baru Pak ya Artinya gini Kalau kita melihat secara SDM kita yang bermain Atau yang punya kapasitas terhadap Pengetahuan IoT sudah banyak Tapi kalau kita bicara fulfillment Kan bukan bicara pengetahuan IoT Tapi juga business process Sehingga disini perlu Sinergi antara Seorang operator IT Dan juga Seorang pelaku logistik Yang mengenal business process Yang baru terjadilah Mereka bisa bangun sistem tadi Gitu di fulfillment Jadi artinya Kalau keduanya Kebutuhan yang sekarang ada Justru pengetahuan orang Ternyata business process fulfillment Yang mungkin sangat jarang Karena ini hal yang baru Tapi kalau untuk Technology IoT-nya Saya pikir kita cukup banyak SDM-nya SDM terhadap business process Di logistik Artinya kalau kita kan Sekolah untuk Sekolah untuk technology digital Sudah banyak gitu Tapi kalau kita pelajari Sekolah untuk khusus di logistik Belum ada yang Semasif atau Sespesifik seperti Technology Computer atau IT Saya pikir itu yang harus Kita kembangkan Kalau kita ingin cepat Membangun teknologi Logistik kita Lebih advance lagi Business process-nya Lebih penting Kalau dari Alfi sendiri Apakah juga Kepala Kepala Ya kita harus Mengimbangi keduanya Pastinya ya Selain daripada Bagaimana teman-teman Juga memahami Kebutuhan Teman-teman Saya pikir juga Kita harus bangun Bagaimana mereka Mengenal bisnis proses Logistik secara Sebutuhan rantai pasok Bukan hanya dari sisi Kebutuhan Sisi forwarding Karena kalau kita bicara Rantai pasok Berarti sisi logistiknya Viewnya cukup luas Aspeknya juga cukup luas Nah itu mereka harus Memahami Bisnis proses logistik Secara utuh Yang dalam Konteks Rantai pasok Kedua Mereka juga harus Mengenal Artinya kebutuhan Digital technology Yang pas untuk Industri mereka Atau Kapasitas mereka Seperti apa Ini juga kita Lakukan Dan Alvi sekarang Kita sedang fokus Makanya kita bangun Yang namanya Alvi Technology Ecosystem Atau Alvi Technology Logistik Ecosystem Dimana kita coba Membangun dua itu SDM dari sisi Pemahaman bisnis proses Maupun digital Platform yang kita Bangun juga Kita siapkan untuk mereka Namun demikian Kembali nanti adalah Setelah duanya ini Terbangun adalah Permodalan dan Pembiayaan Nah permodalan dan Pembiayaan kita harus Cari juga partner nih Karena kan Dua-duanya butuh Aset gitu Gak punya hanya Technology saja Gak butuh SDM saja Tapi begitu mereka harus butuh Untuk gudang dan transportasi Berarti untuk modal Dan pembiayaan Kita juga harus carikan Peluang-peluang Permodalan Terima atau layak Bisa di Eksekusi oleh teman-teman Para anggota Alvi Kalau di Melihat di luar negeri Itu kan Sudah Tempar Kalau dari Pengamatan Alvi Sendiri Untuk di Indonesia Apakah Maksudnya Menarik itu Atau Maksudnya Mengendalakan Pengamatan Bagaimana Ya Kalau di luar negeri Untuk bisnis Kalau Tidak Robotik Oh ya Gini Di Kita Saya pikir Kita masih Semi ya Harus Kedua-duanya Dikombinasi Artinya begini Kalau kita Betul-betul Ingin Mengikuti Technology Robotik Yang betul-betul Diaplikasikan Di luar negeri Itu Masuk ke kita Harganya Mungkin lebih mahal Daripada Sumber daya Manusia Ya Sehingga Ini Enggak Worth it Lagi Pada saat Kita bicara Bisnisnya Untuk Returnnya Agak berat Kalau kita Investasi Robotik Cukup tinggi Kecuali Volumenya Memang Sudah besar Contoh Oleh E-commerce Platform Atau Marketplace Yang sudah Besar Mungkin Itu Bisa Dilakukan Karena Memang Mereka Sudah Settle Tapi Kalau Untuk Yang Fulfillment Center Khususus Mereka Bermain Itu Berat Sekali Mereka Yang juga Gak Bisa Advance Juga Karena Memang Akan Mahal Sekali Kalau Dia Memang Khusus Di Fulfillment Beda Kalau Mereka Memang Marketplace Nah Ini Sebetulnya Agak Menarik Pada Saat Kita Bicara Di Luar Itu Adalah SDM Yang Mahal Dibandingkan Mereka Menciptakan Teknologi Robotik Tapi Kalau Kita Beli Robotik Beli Ini Akan Lebih Mahal Ini Yang Jadi Pertimbangan Industri Fulfillment Dengan Robotik Pasti Akan Konsiderasinya Adalah Pertimbangan Investasi Dan Pengembalian Investasi Saya Fikir Itu Akan Menjadi Faktor Yang Menghambat Kalau Kita Selalu Fokus Di Robotik Yang Full Dengan Kondisi Indonesia Apakah Menjadi Tantangan Pengembangan Tantangan Ini Saya Fikir Fulfillment Tantangannya Kita Adalah Memang Di Saya Pikir Yang Ada Itu Kalau Kita Bicara Technology Sistem Digital Kita Tidak Terlalu Sulit Tapi Yang Kita Kesulitan Memang Dari Bicara Kapasitas Bagaimana Kita Jaringan Karena Indonesia Negara Kepulauan Yang Sangat Luas Jadi Kalau Kita Bicara Fulfillment Kita Tidak Boleh Hanya Membatasi Jabodetabek Saja Karena Begitu Order Management Yang Diter Kelola Fulfillment Permintaannya Di Luar Area Yang Mereka Juga Harus Bisa Supply Artinya Mereka Juga Harus Punya Kapasitas Lebih Wide Dibandingkan Yang Mereka Fikirkan Saat Ini Sehingga Fulfillment Itu Akan Sukses Kalau Mereka Coverage Area Akan Lebih Luas Nah Ini Yang Jadi Tantangan Untuk Coverage Area Yang Lebih Luas Dalam Layanan Fulfillment Artinya Infrastructure Dan Dikonsiderasi Makanya Butuh Disini Memang Sinergi Kalau Memang Mereka Pelaku Pelaku Yang Belum Cukup Settle Tapi Kalau Buat Pelaku Yang Memang Sudah Settle Ataupun Mereka Sudah Cukup Mampu Membangun Jaringan Secara Masif Dengan Mereka Sendiri Saya Pikir Itu Sah Saja Sih Dan Tapi Sekarang Saya Belum Lihat Ada Yang Memang Bermain End Di Artinya Memang Tantangannya Challenge Adakah Bagaimana Dalam Coverage Area Yang Begitu Luas Mereka Bisa Bermain Secara Terintegrasi Nah Itu Tantangannya Bagaimana Mengintegrasikan Itu Secara 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 Ber Apa Namanya Berbisnis Dengan Masing-masing Punya Mutualism Yang Sepadan Dengan Belum Tanya Itu Yang Menjadi Komis Tantangannya Mereka Ya Ya Pak Jadi Kita Juga Kan Tiap Area Kita Masih Terkendala Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Merata Lalu Juga Dengan Dengan Kebijakan Ekonomi Yang Tidak Setara Kadang-kadang Ini Menjadi Tantangan Juga Untuk Pelaku Fulfillment Center Sehingga Pada Saat Mereka Harus Bangun Fulfillment Di Satu Tempat Kalau Memang Dimanya Atau Ordenya Tidak Terlalu Banyak Ya Mereka Juga Akan Kesulitan Sehingga Disini Memang Perlu Cara Melihat Standarisasi Fulfillment Yang Dibangun Tiap Wilayah Itu Mungkin Tidak Bisa Disamaratakan Fulfillment Di Jakarta Jabodetabek Mungkin Sudah High Quality Dengan Robotik Semi Juga Sudah Diterapan Tapi Kalau Dilevelnya Daerah Yang Agak Ketimur Dan Agak Susah Kita Bikin Standar Fulfillment Yang Sama Dengan Di Jabodetabek Sehingga Itu Yang Mungkin Perlu Jadi Konsiderasi Bagaimana Kita Membuat Membangun Standar Yang Bisa Sesuai Dengan Kearifan Lokal Tapi Tanpa Mengurangi Kualitas Dan Efisiensi Sebetulnya Begini Kalau Kita Bilang Fulfillment Center Ini Sebetulnya Menjadi Kepanjangan Tangan Daripada Pelaku Distribusi Pelaku Distribusi Barang Jadi Mulai Dari Order Management Mereka Melakukan Order Management Inventory Management Mereka Melakukan Packaging Arrangement Lalu Mereka Juga Melakukan Keating Mereka Melakukan Delivery Mereka Juga Harus Bagaimana Membuat Monitoring Security Monitoring Deliverinya Inventory Nah Ini Menjadi Satu Apa Namanya Spesifikasi Industri Di Fulfillment Center Dalam Bidang Rantai Pasok Sehingga Kalau kita Berharap Bahwa Fulfillment Ini Harusnya Bisa Berkembang Kembali Lagi Pada Saat Fungsinya Tadi Adalah Kita Secara Harfiah Adalah Memindahkan Fungsi Daripada Distribusi Yang dilakukan Oleh pemilik Barang Kepada Jasa Layanan Fulfillment Maka Secara Utuh Mereka Harus Mampu Melakukan Itu Secara Baik Digital Sistemnya Mampu Secara Quality Dan Jaringannya Karena Kita Tidak Bisa Pila-pila Saya Hanya Bisa Nyerim Satu Titik Artinya Market Dimannya Bisa Diserap Secara Banyak Kalau Kita Mau Nyerap Dimannya Secara Banyak Maka Jaringannya Harus Luas Itu Fulfillment Konsepnya Dan Kita Harus Punya Pola Distribusi Yang Bisa Mencapai Ke Titik Yang Diharapkan Pasar Tadi Dan Apakah Menjadi Value Yang Mungkin Dia Punya Untuk Bersaing Bersaing Makanya Kebanyakan Pemain-pemain Yang Mulai Fulfillment Yang Sudah Punya Jasa Kurir Sudah Permain Kurir Service Mereka Biasanya Cikal Bakal Yang Lebih Berkembang Bermain Fulfillment Itu Yang Sudah Memang Punya Cikal Bakal Bermain Di Kurir Service Karena Apa Mereka Lebih Mudah Mereka Sudah Tahu Area Potensialnya Dimana Mereka Sudah Tahu Cara Distribusi Efisiennya Seperti Apa Sehingga Mereka Kembangkan Kepada Order Management Dan Inventory Management Saja Tapi Kalau Buat Pemain Logistik Yang Belum Permat Kesan Akan Berat Packaging Seperti Apa Proses Pemilahan Barang Seperti Apa Arrangement Deliverinya Seperti Apa Dan Juga Mereka Sinergikan Sistem Deliverinya Sehingga Ini Ya Tadi Memang Banyak Pemain Yang Dilakukan Oleh Pemain Pemain Yang Sudah Basic Yang Mereka Sudah Mengenal Itu Dan Kurir Biasanya Lebih Cepat Beradaptasi Dengan Fulfillment Center Ini Dan Fulfillment Center Sendiri Makanya Biasanya Orang Pilih Di Daerah Yang Basah Yang Dimannya Cukup Tinggi Seperti Jabodetabek Atau Tempat Tempat Lain Yang Pusat Yang Menjadi Pusat Ekonomi Mereka Pilih Fulfillment Di Tapi Begitu Kepada Titik Yang Kurang Kurang Rame Kurang Crowd Mereka Biasanya Akan Sulit Sebetulnya Saya Berpikir Begini Kita Punya Pos Indonesia Yang Jaringannya Sangat Luas Di Indonesia Seharusnya Kan Bisa Disinergikan Menjadi Fulfillment Center Yang Besar Dengan Jaringan Yang Sudah Ada Seharusnya Lebih Membuat Efisiensi Yang Lebih Baik Lagi Dan Kinerja Logis Yang Lebih Produktif Pada Saat Fungsi Jaringan Jaringan Yang Luas Daripada Penempatan Akses Pergudangan Yang Sudah Dimanfaatkan Itu Yang Sangat Disayangkan Tapi Sekarang Pemain yang Ada Memang Rata-rata Dimulai Daripada Kurir Service Mereka Sudah Siap Untuk Hari Untuk Banyak Barang Iper Ya Itu Karena Dan Ada Mungkin Bisa Mungkin Mungkin Dijak Darah Terus Fasilitasi Dari Pak Gini Kenapa Barang Import Yang Lebih Banyak Dilakukan Fulfillment Karena Satu Begini Barang Import Itu Value Sudah Jelas Artinya Kondisinya Si Pengirim Barang Sudah Menghitung Seberapa Jauh Barang Sampai Di Tempat Itu Mereka Bisa Terima Pembiayaannya Begitu Juga Kalau Bermainnya Di Luar Sektor E-commerce Jadi Artinya Industri Sudah 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 Menghitung Ya Tadi Saya bilang Resiko Tidak Adanya Konten Resiko Harga Sifrit Yang Mahal Sehingga Mereka Bisa Membuat Perhitungan Pasti Barang Stok Stok Di Kelola Fulfillment Center Seberapa Besar Efisiensi Dan Produktivitas Yang Mereka Bisa Bangun Tapi Kalau Kita Export Atau Kita Bermain Bagaimana Fulfillment Center Untuk Kebutuhan Distribusi Barang Nasional Ini Saya Pikir Kita Susah Ngitung Kita Sendiri Belum Jelas Kita Punya Indeks Harga Barang Barang Komodity Yang Diexport Seperti Apa Memang Ada Sebagian Sudah Dilakukan Oleh Teman Market Place Untuk Mengkonsolidasi Barang Barang UMKM Melalui Fulfillment Center Tapi Tidak Semua Komodity Hanya Komodity Tertentu Bisa Diterapkan Yang Bersifat Komodity Masuk Bisa Masuk Di Market Place Tapi Kalau Barang Barang Itu Tidak Bisa Masuk Di Market Place Pada Saat Barang Itu Harus Didisimulkan Sesuai Dengan Konsep B2B Jual Barang Untuk Diekspor Sangat Besar Kalau Import Tinggal Orang Disini Beli Atau Tidak Beli Tinggal Cepet Atau Beli Lama Harganya Selisihnya Berapa Tapi Kalau Kita Export Harganya Mahal Gak Ada Yang Beli Tapi Kalau E-commerce Atau Masuk Di Market Place Barang Export Kita Sudah Sudah Punya Trend Pasar Harga Yang Sehingga Gampang Itu Tapi Kalau Commodity B2B Itu Kan Susah Karena Kita Gak Punya Indikator Rate Berapa Per Commodity Yang Harus Kita Fixkan Kalau Di Internal AP Ada 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 Teman-teman Yang Bermain Fulfillment Center Atau Justru Ada Bermain Di Courier Service Juga Atau Kombinasi Courier Service Dan Fulfillment Center Ada 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 Juga Beberapa Tapi Memang Secara Persentase Gak Banyak Saya Kira Infrastrukturnya Dan Investasinya Plus Dibandingkan Kalau Mereka Harus Bermain Yang Conventional Tapi Memang Saya Berpikir Kita Memang Harus Diversifikasi Usaha Kita Ke Arah Yang Sekarang Lagi Trend Kalau Tidak Kita Kita Ter-disrupt Juga Tapi Kemampuan Tiap Ini Tidak Sama Kemampuan Baik Secara Finansial Maupun Kemampuan Secara Talent Ataupun Kapasitas Itu juga Menjadi Pertimbangan Sehingga Memang Perlu lagi Bahwa kita Terus Membangun Secara Edukasi Maupun Pelatihan Terhadap SDM Kita Untuk Memahami Dunia Logistik Yang Sedang Sedang Berkembang Saat ini Seperti Apa Supaya Mereka Punya Persiapan Menyikap Dan Di Program Kerja Alfi Kita Lebih Fokus Bagaimana Memberikan Masukan Ke Teman-teman Untuk Bisa Membaca Peluang-peluang Industri Logistik Yang Ada Saat Ini Sesuai Dengan Situasi Contohnya Begini Saat Ini Sedang Banyak Investasi Masuk Di Indonesia Di Industri Industri Seperti Nickel Pertambangan Yang Cenderung Ke Arah Bateri Atau Juga Industri Industri Yang Terkait Green Policy Atau Industri Industri Yang Terkait Dengan Low Emission Ini Kan Bisa Menjadi Kesehatan Alat Kesehatan Sehingga Bisa Menjadi Teman-teman Melakukan Diversifikasi Atau Pembelajaran Untuk Maksud Industri Industri Tadi Secara Umum Sebetulnya Kita Lebih Umum Bisara Tentang Kita Menjadi Pelaku Logistik Bermain Di Sisi Forwarding Hanya Untuk Bagaimana Melakukan Eksekusi Importasi Barang Maupun Eksportasi Barang Tapi Kita Belum Pernah Terpikir Bagaimana Kita Mengeksekusi Barang Itu Ya Mewakili Pemilik Barang Selain Hanya Melakukan Dokumentasi Importasi Atau Masukan Barang Dari Negara Kita Atau Kirim Dari Negara Kita Tapi Juga Bagaimana Mendistribusikannya Secara Efektif Untuk Bisa Dikirim Keluar Atau Diexport Keluar Oleh Kita Karena Begini Kita Ketahui Kita Kalau Import Selalu Kondisinya CIF Ditentukan Oleh Sisi Per Kita Export Terbalik Kita Export FOB Pembeli Lagi Yang nentuin Kita Ya Karena Kita Memang punya Keterbatasan Saya Kita Berharapkan Kita Bisa Terluas Jaringan Kita Gak Hanya Main Di FOB Kalau Export CIF Sampai Kesana Artinya Kita Harus Punya Jaringan Luas Sampai Di Luar Kita Punya Network Agent Atau Kita Punya Perwakilan Di Sana Yang Kita Bisa Lakukan Itu Jangkauannya Kesana Kita Sudah Belajar Bagaimana Menghitung Resiko Kita Enggak Berani Mengambil Resiko Sebenarnya Untuk Sampai Kesana Kita Selalu Bermain Aman Kalau Kita Selalu Bermain Aman Maka Peluang Semakin Kecil Itu Juga Tadi Artinya Seberapa Besar Kita Harus Membangun Teman Teman Yang Pastikan Teman Teman Harus Belajar Meminimalis Resiko Tanpa Harus Menghambat Bagaimana Mereka Punya Perluasan Pengetahuan Perluasan Jaringan Dan Perluasan Kesempatan Untuk Mengembangkan Bisnisnya Itu Yang Kita Fokuskan Saya Belum Bisa Ini Banyak Terkait Dengan Hal Itu Karena Ini Kan Juga Baru Kita Belum Bisa Lihat Kondisinya Seperti Apa Kedua Situasinya Saat Ini Memang Pola Transaksi Distribusi Kita Sedang Shifting Pada Saat Kita Kondisi Sebelumnya Menggunakan Sebelum Ada Tol Kita Banyak Menggunakan Transaksi Di Jawa Menggunakan Darat Yang Sekian Jam Akhirnya Kita Beralih Ke Kapal Karena Untuk Lebih Cepat Atau Kereta Tapi Sekarang Begitu Sudah Ada Tol Orang Berpikir Lagi Untuk Menggunakan Orang Lebih Cenderung Menggunakan Truk Tapi Menggunakan Truk Waktunya Lebih Cepat Tapi Artinya Pola Bagaimana Mengimbangi Balancing Order Artinya Truknya Berangkat Ke Satu Titik Dari Barat Ke Timur Tapi Balikannya Tidak Ada Ini Juga Akan Sulit Sehingga Cara Pola Pengalihan Moda Transport Untuk Kita Bicara Bahwa Pola Ini Akan Lebih Efektif Atau Pola Ini Akan Lebih Efisien Saya Belum Bisa Jelah Tapi Yang Pasti Dengan Pembangunan Infrastruktur Yang Semakin Berkembang Seharusnya Ini Akan Mendorong Bahwa Efisiensi Dan Produk Semakin Tigi Itu Pasti Tapi Kalau Sejauh Mana Seberapa Besar Perannya Kita Masih Belum Kita Masih Harus Lihat Lebih Jauh Masing Masing Fungsi Moda Atau Mekanisme Distribusi Yang Dikembangkan Baik Terakhir Mungkin Dari Alvi Melihat Trend Kita Melihat Alvi Sebenarnya Juga Masih Kondisi Yang Belum Ada Kepastian Dalam Situasi Kita Diguncang Pandemi Diguncang Dengan Krisis Global Adanya Hambatan Shortage Container Biaya Sifrat Yang Tinggi Biaya Sifrat Tinggi Kita Tidak Yakin Bahwa Akan Balik Normal Sebelum Masa Pandemi Pasti Kalaupun Turun Turun Tetap Dengan Kondisi Harga Yang Tinggi Dibandingkan Masa Sebelum Pandemi Lalu Sekarang Ada Kondisi Lagi Dimana Juga Ada Keterbatasan Kalau Kita Lihat Secara Nasional Ada Keterbatasan Tentang Distribusi Ketersediaan Minyak Solar Ketersediaan Bahan Pokok Ini Dampaknya Menurut saya Cukup Besar Ketidakpastian Terhadap Prospek Logistik Di Beberapa Tahun Kedepan Karena Kita Belum Lihat Ada Suatu Kepastian Secara Domestik Maupun Secara Global Belum Lagi Ada Tambah Dampak Perang Perang Rusia Ukraine Ini Juga Berdampak Terhadap Supply Demand Secara Global Jadi Semua Faktor Ini Saya Pikir Kita Hanya Bagaimana Sekarang Belajar Sejak Pandemi Kita Harus Belajar Melihat Kondisi Resiko Risiko Yang Ada Untuk Kita Bisa Menyikapinya Segera Untuk Melakukan Solusinya Solusi Solusi Yang Kita Harus Cari Untuk Bisa Kita Survive Itu Yang Kita Butuhkan Jadi Kalau Kita Baca Kedepan Seperti Apa Harusnya Bertumbuh Logistik Kita Bertumbuh Kenapa Logistik Bertumbuh Karena Memang Kebutuhan Logistik Itu Sekarang Sudah Menjadi Sudah Menjadi Isu Isu Penting Di Global Artinya Kalau Logistik Sesuatu Negara Logistik Lebih Efisien Dan Lebih Aktif Lebih Efisien Dan Efektif Maka Negara Itu Sudah Dipastikan Akan Bisa Lebih Ekonominya Lebih Sustain Tapi Itu Juga Harus Dukung Dengan Kepastian Politik Dan Kepastian Ekonomi Secara Global Juga Kalau Terjadi Gangguan Hambatan Pasti Juga Nggak Mulus Mulus Juga Saya Pikir Itu Pak Jadi Kalau Kita Bicara Harapan Sampai Lima Tahun Terlalu Jauh Tapi Kalau Sampai Kita Bicara Harapan Sampai Tahun Depan Masih Berat Sikrasanya Dalam Industri Logistik Apalagi 2023 Sampai 2024 Saya Pikir Kita Masih Tahap Recovery Secara Untuk Kita Masih Recovery Walaupun Beberapa Sektor Mereka Sudah 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 Gain Sudah Gain Tapi Secara Umum Belum Gain Kalau Kita Bicara Industri Logistik Kalau Saya Lihat Sampai Tahun Depan Kita Belum Bisa Sampai Secara Total Logistik Kita Recovery Belum Bisa Hanya Beberapa Sektor Saja Sudah Bisa Sampai 2024 Juga Sama Karena Pastian Ekonomi Global Ini Juga Menjadi Pengaruh Kita Bicara Pandemi Aja Baru Mungkin Kita Bisa Pastikan Tahun Ini Akan Pandemi Jadi Endemi Tapi Apakah Jadi Endemi Itu Tidak Akan Merubah Tatanan Ekonomi Global Belum Industri Logistik Dipengaruhi Tatanan Ekonomi Global Selanjutnya Nah Ini Yang Kita Belum Lihat Ada Kepastian Tatanan Ekonomi Global Akan Kembali Menjadi Lebih Baik Ini Juga Sulit Buat Kita Sampai Tahun Depan Kita Masih Sulit Baik Terima kasih Pak Sama Pak 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 Patris Makasih Pak Abdul Selamat Siang Patris Selamat Siang